Distributor minyak goreng di Sulawesi Selatan mengeluhkan keuntungan kecil yang didapatkan akibat penetapan minyak 1 harga Rp14.000 per liter. Menenggapi hal tersebut, Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau APRINDO menilai, kelangkaan minyak goreng bukan soal suple yang tidak ada, akan tetapi persoalan mau atau tidaknya para distributor membantu masyarakat dengan keuntungan yang tipis. Distributor minyak goreng mengeluh akibat penurunan penjualan dan keuntungan yang kecil akibat penetapan minyak 1 harga Rp14.000 per liter. Di tengah naiknya biaya distribusi pada rapat dengan pendapat yang digelar oleh Komisi BDPRD Sulsel pada Rabu Siang. Menanggapi keluhan tersebut, Ivan Suryanto David, Ketua APRINDO Sulsel menyebutkan, apabila distributor hanya ingin mencari keuntungan saja, tentu kelangkaan minyak goreng tidak dapat dihindarkan dan akan terus terjadi di Sulawesi Selatan. Ia menambahkan meskipun keuntungan yang didapatkan para distributor menipis setelah kebijakan tersebut dikeluarkan, akan tetapi pemerintah tidak akan membuat para pengusaha mengalami kerugian, sehingga persoalannya adalah mau atau tidak para distributor membantu masyarakat, meskipun keuntungan yang didapatkan kecil. Kembali lagi, kita mau tidak melakukan itu. Dan distributor mau nggak membantu pemerintah khususnya Sulawesi Selatan ini kepada masyarakat? Tidak. Kalau memang mau, saya yakin, pasti barang itu tersedia kepada masyarakat. Dan tidak akan terjadi kesimpansiuran, kepanikan masyarakat. Ivan berharap para distributor mau membantu masyarakat Sulawesi Selatan dan mencontoh daerah-daerah lain di Indonesia yang mampu menghadapi situasi yang sama dengan Sulawesi Selatan. Fitri Hairunisa, Selepes TV